Halo Leo selamat datang di Freenimo Tarot Channel apa kabar semuanya semoga sehat semoga baik-baik saja semoga Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya Leo ini adalah tentang perubahan yang akan datang kepadamu tapi kita lihat ke arah positif ya perubahan apa sih yang akan terjadi kepadamu tapi tetap ya Leo ini adalah pembacaan umum jadi nggak mungkin 100% cocok ya disarankan kamu ke personal reading dimana nomor whatsappnya itu banyak lewat ya dan aksi nantinya ditimbulkan setelah kalian menonton video ini semua dikembalikan kepadamu oke oke ada ascension ada duality dimungkinkan ya kamu lagi menimbang-nimbang suatu keputusan yang lumayan berat ya atau duality ini aku sih lihatnya lebih ke suatu keseimbangan yang sedang terjadi di kehidupanmu ya atau bisa juga yang sedang terjadi di spiritualitasmu bisa dimungkinkan seperti itu ya nah Leo sekali karena ini pembacaan umum ya bisa saja maksud aku nanti ambil yang mana itu lebih cocok untuk kamu ya nah di ascension ini ascension ini ya kalau aku lihat ini ada suatu kenaikan aku sih lihat ya ini ada suatu maksud aku kehidupan kamu ini anak naik aku lihat sih disini lebih ke spiritualitas ada light side kamu ada dark side kamu jadi antara yin dan yang kamu juga lagi diseimbangkan lah karena dengan seimbang ini sepertinya kamu akan ada energi naik naik spiritualitasnya lebih dalam spiritualitasnya lebih dewasa kamunya nah dengan kenaikan tingkat misalnya kamu pertama disini terus agak naik dikit nah disinilah kamu misalnya kesiapan kamu yang dilihat Tuhan ada di fine timing disana untuk menerima anugrah anugrah materi misalnya anugrah jodoh anugrah ke ya itu kedewasaan spiritualitasmu kebangkitan spiritualitasmu kekuatan spiritualitasmu seperti itu ya coba kita lihat aja di tarotnya ya lovelies ini sorry aku agak bindeng ya karena baru sembuh nih dari flu ya bisa saja kayak gitu ya Leo ada satu keseimbangan sepertinya dan itu nanti memicu suatu kenaikan naik tingkat satu kebangkitan kalau aku lihat seperti itu ya sebentar ya aku akan buka di tarotnya kita bersihin dulu kartunya ada king of one yang terbalik aku biarkan terbalik ya king of sword king of one oke king of pentacle oh my god memang aku rasa sih kamu ya dalam suatu proses dimana ada suatu kedewasaan spiritualitas seperti digamarkan king of one ini namun semesta kayaknya masih nunggu ya ini seperti digamarkan dengan lapan tongkat aku ini aja ya ditegakin aja walaupun tadi datangnya terbalik ini kamu tuh sebenarnya ready to shore ya bener-bener siap kayak anak panah tersebut untuk ditembakkan ke sasaran namun kamu belum ready karena apa sepertinya ada yang belum siap ada yang belum seimbang nanti kalau udah seimbang ya aku rasa ya ya itu aku rasa ada suatu kenaikan ada suatu kenyamanan yang akan kamu dapatkan nah ini aku naikin semua ya ada king of pentacle ada king of sword ada king of one nah kamu tuh akan ditumbuhkan suatu motivasi ya suatu pembelajaran dari suatu kehidupan bisa saja kamu ada terjadi sesuatu sehingga kamu merasa misalnya ada suatu kekecewaan lah ya jadi energi yang kamu si yang hitam ini itu kurang jadi kamu lebih banyak di yinnya padahal untuk kehidupan untuk meraih misalnya terutama materi ya itu kamu dibutuhkan energi si yang ini yang hitam ini itu yang aku lihat jadi lagi diseimbangkan karena kalau udah seimbang aku rasa ya kamu akan tumbuh dewasa spiritualitas kamu terbangkitkan atau dikuatkan kamu akan punya suatu kedewasaan dalam menghadapi hidup aku sih lihat seperti itu ya cakra penggorokan kamu mulai terbuka jadi kamu pandai bercakap-cakap pandai berargumen ya tapi dengan suatu kualitas yang lebih baik lah gak asal ngomong gak asal jeplak gitu ya membuat orang mengerti dan itu pun juga berdasarkan apa yang kamu alami aku rasa jadi ada kedewasaan yang kuat disini kalau aku lihat ya oke nah itu perubahannya perubahan positifnya ada di kamu ya coba kita lihat lagi perubahannya apa yes ada death tau gak tadi ini di back of the dead nya pun death tapi aku tadi ambil gak ya tuh death ada satu transformasi di kehidupanmu jadi kamu sedang menuju suatu fase kamu yang baru ada fase kehidupan yang baru kalau aku lihat kenyaman materi ya kamu ambil lagi kontrol hidupmu kamu menjadi bijak kamu menjadi versi kamu yang lebih utuh itu yang aku lihat ya king of cop oh my god king 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 oh my god leo kamu juga lebih intuitif kalau aku lihat disini ya kamu juga kalau aku lihat disini selain intuitif juga kamu itu empatik ke orang ya karena kamu selain sensitifitasnya lebih tinggi juga cakra hatimu juga terbuka nah ini aku lihat maaf kalau emang ini lebih ke spiritualitas ya karena yang aku lihat disini tuh kayak tuan tuh mempersiapkan kamu untuk menerima anugerah aja gitu ya di sisi sensitifitas kamu di wisdom kamu kedewasan kamu di cakra tenggorokan kamu di kekikehan kamu di energy hitam ini nih si burung hitam ya dimana juga kamu nyaman kamu reliable ya punya visi punya kebaikan hati yang tulus kalau aku lihat ya yang burung putihnya 4 of 1 mungkin perubahan juga datang ke energi kehidupan cintamu dimungkinkan juga kamu ketemu seseorang yang seperti digambarkan 4 of 1 ini ya ada satu union penyatuan seperti digambarkan death ini mungkin dulu kamu kehilangan cinta ya salah satu kasusnya mungkin kamu kehilangan harta salah satu kasus lagi namun ini ngebentuk kamu jadi lebih dewasa ya nanti kamu ketemu jodoh kalau aku lihat ya punya kreativitas yang baik ya sehingga aku rasa energy 4 of 1 ini juga bisa satu selebrasi yang kamu bisa dapatkan dari misalnya studi kamu selesai misalnya kamu punya sesuatu yang baru dalam ngebuka suatu raihan rejekimu misalnya buka bisnis baru atau kamu punya sampingan yang ternyata itu dulu kamu gak siap nah ini yang belum siap ya si burung hitam sama burung putihnya itu belum siap demunnya terbalik oke nah di demun ini aku sih lihat ya untuk beberapa kasus perubahan itu ada di sensitivitas kamu seperti digambarkan king of cup jadi dengan kamu semakin dalam ibarat padi kamu semakin nunduk ya karena kamu semakin berat nih padinya semakin nunduk banyak pengalaman atau wisdom yang kamu dapatkan seperti itu ya intuisi kamu semakin tajam seperti digamarkan demun ini pokoknya kamu semakin dewasa deh itu yang aku lihat di sini ya atau bisa juga ya kalau hal-hal kecil nih kamu akan mendapatkan kabar bagus kamu akan traveling yang aku lihat di sini ya karena itu sepertinya dalam dalam satu proses dimana sebenarnya muduh suatu kedewasaan orang yang banyak jalan-jalan yang traveling ya gak mulut harus luar negeri gak mulut harus jauh-jauh misalnya jalan-jalan di sekitaran kamu ya dinyasar-nyasarin deh ya kalau kamu naik motor apa naik mobil gitu ya yang aku yang aku rasa kamu tuh jadi lebih terbuka kamu lebih adventurous aku lihat seperti digamarkan king of sword ini ya kamu lebih bisa mentoleransi tentang kehidupan tentang orang-orang tentang keadaan orang gitu loh gak gampang ngejudge gak gampang menghakimi itu kedewasannya hebat banget yang aku lihat di sini ya ten of sword nya terbalik tapi gak apa aku tegakkan aja ya jadi di sini kalau aku rasa ya emang keadaan sekarang kayaknya kamu tertekan emang keadaan sekarang kayaknya kamu seperti hanya bisa punya mimpi doang tapi mimpi itu dijadikan suatu manifestasi yang aku lihat manifestasi tentang keharmonisan hidup kenyamanan hidup yang aku lihat di sini ada 8 coin yang aku rasa juga walaupun kamu tertekan sekarang tapi keadaan nanti ke depan akan baik-baik saja karena tekanan ini justru seperti padi itu karena berat kan ini tertekan nunduk dengan nunduknya kamu aku rasa semesta itu seperti digamarkan 8 tokat ini kayak membiarkan kamu untuk lebih belajar kehidupan membiarkan kamu untuk mengambil hikmah dari apapun yang terjadi karena ke depan kamu akan baik-baik saja perubahan itu sebenarnya gak terlalu apa ya kerasa tapi dengan berjalannya waktu kamu merasa eh kok sekarang stabil ya kok sekarang kok baik-baik saja ya ketika kamu lihat ke belakang kamu bersyukur bahwa kamu melewati itu semua karena semua itu terjadi untukmu bukan terhadapmu di big of the deck dong 10 piala happiness fulfillment gitu prosperity juga aku rasa hidup emang tidak sepurna tapi yang hampir sepurna di hidupmu itu bisa kamu dapatkan aku rasa disini memang mungkin gak sebulan besok kamu akan ketemu seseorang dua bulan gak ketemu seseorang tapi ketika kesiapan kamu udah full ya karena disini empat king keluar empat king keluar aku rasa kamu akan baik-baik saja semesta sepertinya selalu berada untuk membimbing kamu untuk mengarahkan kamu kemana seharusnya berada walaupun sekarang seperti kamu tertekan ya walaupun sekarang kamu sepertinya kehidupan itu seperti gak jelas tapi ke depan kamu akan terlahir jadi kamu yang baru kamu memasuki fase kehidupan yang baru makasih ya Leo sudah nonton jangan lupa kasih aku jempol jangan lupa juga subscribe sini aku bagi yang dulu bye bye